LEDAKAN Mofiou dan Duan Zipeng saling beradu dengan keras. Riak energi yang mengerikan meletus seperti jurang. Tabrakan dua ahli puncak kesengsaraan besar Kiankun menghasilkan gelombang energi yang sangat mengerikan yang cukup untuk merobek kehampaan yang tak berujung. Namun, di aula utama, fluktuasi energi mereka tampaknya terhalang oleh semacam kekuatan tak kasat mata. Itu tidak memengaruhi ruang ini, apalagi aula utama yang berdiri di depan mereka. MATI Saat Mofiou dan Duan Zipeng sedang bergumul, Moliuhuo melihat kesempatan itu dan mengeluarkan pedang panjang yang dipenuhi cahaya. Ia menebas kelemahan Duan Zipeng. Duan Zipeng menyipitkan matanya dan melangkah mundur dengan kaki kanannya. Sosoknya dengan gesit menghindari serangan Moliuhuo. Sementara Duan Zipeng terjerat dengan Mofiou dan Moliuhuo, Linlong dan istrinya bertarung melawan tetua berjubah hijau. Meskipun Linlong dan istrinya baru berada di tahap akhir kesengsaraan besar Kiankun, mereka pandai dalam serangan gabungan karena kerja sama diam-diam mereka. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat mereka tunjukkan tidak jauh lebih lemah daripada ahli kesengsaraan besar Kiankun tingkat puncak. Oleh karena itu, meskipun tingkat kultivasi tetua berjubah hijau itu lebih kuat daripada Linlong dan istrinya, dia masih belum mampu mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Tim ini benar-benar tidak terduga. Mereka benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Ziyu diam-diam menyaksikan adegan ini. Jejak keterkejutan muncul di kedalaman matanya yang ungu. Saudara Suzhou, haruskah kita bergabung dan membantu mereka? Ziyu bertanya sambil tersenyum. Suzhou menggelengkan kepalanya. Kita bukan tipe orang yang sama seperti mereka. Saudara Ziyu, Anda harus mengerti bahwa tujuan kita adalah hal-hal yang ada di aula utama. Kita tidak ingin terlibat pertengkaran besar hanya karena pertengkaran kecil. Itu sama sekali tidak perlu. Mari kita lakukan segala sesuatunya dengan benar. Saat berbicara, tatapan Suzhou jatuh pada Zouwen. Ekspresinya menjadi semakin serius. Dia bisa merasakan bahwa Zouwen tampaknya telah jatuh ke dalam semacam keadaan misterius. Dalam proses jatuh ke dalam keadaan ini, metode Zouwen dalam menghancurkan formasi terus meningkat, dan level Array Dao-nya juga terus meningkat. Tidak bisakah kau lihat bahwa Zouwen sebenarnya adalah seorang Master Array Ilahi di tingkat Cakrawala pertama abadi. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin benar-benar dapat menembus formasi agung di permukaan ola. Kata Suzhou sambil tersenyum. Ziyu menggaruk kepalanya. Dia tidak pernah mencoba formasi. Jadi meskipun Suzhou berkata demikian, dia tetap tidak bisa melihat apapun. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Suzhou. Karena kemampuan pengamatan Suzhou sangat tajam, dan dia bahkan pernah mencoba-coba pengetahuan tentang Dao Formasi di masa lalu. Jadi, dia tahu lebih banyak daripada Chen Xi. Pada peringkat surgawi alam luar, orang yang paling dikagumi Ziyu bukanlah orang yang menduduki peringkat pertama. Ia paling mengagumi Suzhou yang bertopeng perak. Meskipun kekuatan Suzhou tidak sebesar tiga jenius teratas pada peringkat surgawi alam luar, dia merupakan jenius yang paling berpengetahuan dan paling banyak akal. Bahkan tiga orang teratas di Outer World Heavenly Ranking sangat takut saat menghadapi Suzhou. Mereka tidak ingin melawannya. Kalau begitu, itu sebenarnya hal yang baik bagi kita. Haruskah kita menghentikan Mo Feng Yu dan yang lainnya? Ziyu terkekeh. Suzhou perlahan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Hanya ketika Mo Feng Yu dan yang lainnya mengambil tindakan, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana utama. Yang perlu kita lakukan adalah mengamati situasi dari pinggir lapangan. Saudara Ziyu, apakah kamu percaya padaku? Ekspresi Ziyu berubah serius. Dia menganggup dengan berat. Saudara Suzhou, tentu saja aku percaya padamu. Kalau begitu, kau harus mematuhi perintahku sepenuhnya. Baru setelah itu kau bisa mendapatkan bagian dari hasil rampasan di istana utama. Kalau kamu tidak mau patuh, aku tidak akan memaksamu. Apa yang terjadi padamu pada akhirnya bukan urusanku. Nada bicara Suzhou menjadi sangat berat. Ziyu ragu-ragu. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata. Saudara Suzhou, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Seiring berjalannya waktu, pertempuran antara Duan Zipeng dan Linlong secara bertahap mencapai klimaksnya. Masing-masing dari mereka menggunakan kartu truf mereka sendiri. Namun, baik Duan Zipeng maupun Linlong dan istrinya, mereka semua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terutama ketika Mo Feng Yu mengeluarkan pecahan senjata astral tingkat 7, Duan Zipeng terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Duan Zipeng, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Cepat pergi. Kalau tidak, kau akan binasa di sini hari ini. Mo Liu Huo berbicara dengan dingin dan lemah. Wajah Duan Zipeng tampak muram. Dia tidak menyangka Mo Feng Yu dan istrinya bahkan menggunakan pecahan senjata astral. Dia juga memiliki senjata astral, versi lengkap dari mata cakra gelap. Namun, benda ini tidak dapat dilihat. Begitu dia menggunakannya, dia akan langsung dikenali, dan identitasnya akan terbongkar sekali lagi. Saat itu, itu akan sangat buruk. Namun, melihat Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo menggunakan kekuatan pecahan senjata astral untuk menghajarnya, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan tamat. Di sisi lain, Lin Long dan istrinya juga terluka. Tidak lama kemudian mereka dikalahkan oleh tetua berjubah hijau. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan mata cakra gelap sekarang, mereka semua akan mati di sini. Tepat saat Duan Zipeng hendak menggunakan mata cakra gelap, energi ki yang menyala-nyala datang dari belakangnya. Energi ki ini melewatinya dan langsung muncul di depan Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo. Energi itu berubah menjadi pedang dewa berwarna giyok besar dan menebas ke bawah. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo terkejut dan buru-buru menggunakan kekuatan suci mereka untuk menghalangi. Po Chi. Keduanya mendengus dan memuntahkan darah saat mereka mundur. Pada saat yang sama, pedang suci berwarna giyok juga muncul di depan tetua berjubah hijau dan mengusirnya. Memberi Lin Long dan Mo Liu Huo kesempatan untuk mengatur nafas. Siapa ini? Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau terkejut sekaligus geram. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pedang suci berwarna giyok itu. Mereka melihat Zua Wen, yang duduk bersila di depan ola dengan punggung menghadap mereka, perlahan berdiri dan berbalik. Sepasang mata dingin menatap mereka. Kakak Zua, kamu akhirnya bangun. Duan Zipeng dan yang lainnya sangat gembira. Sejak Zua Wen menghancurkan formasi, dia telah berada dalam kondisi pencerahan. Dia hampir memasuki kondisi tanpa pamrih dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Sekarang Zua Wen akhirnya terbangun, Duan Zipeng dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Saudara Zuo, formasi pembantai Dewa Gerbang Giok ada di pintu. Lin Long dan istrinya bertanya dengan ragu-ragu. Formasi itu sudah di bawah kendaliku. Zua Wen tersenyum tipis. Zua Wen tidak berhasil menghancurkan formasi pembunuh Dewa Gerbang Giok. Sebaliknya, dia telah menguasainya sepenuhnya sesuai dengan prinsip formasi tersebut. Jika ia ingin menghancurkan formasi itu, ia bisa melakukannya lebih awal, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mencoba menguasainya. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan formasi. 4142 Hmm, dia benar-benar dapat mengendalikan susunan di gerbang istana. Zua Wen ini memang tidak sederhana. Su Zhou melirik Zua Wen dan formasi besar di belakangnya, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di matanya. Bajingan kecil, kami akan memberimu kesempatan. Batalkan susunannya sekarang dan enyahlah. Dengan begitu, kau tidak perlu mati di sini, kata Mo Feng Yu dengan wajah muram. Huff, Patua, kamu cukup bijaksana. Tapi kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memerintahku? Jika kau ingin memasuki istana utama, datanglah, kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Mo Feng Yu merasa gugup dan jengkel. Menurutnya, semut Zua Wen ini terlalu sombong. Beraninya dia meremehkannya seperti ini. Kau sedang mencari kematian. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo menyerbu lagi. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, ingin membunuh Zua Wen secepat kilat. Duan Zipeng mendengus dingin. Tepat saat dia hendak menyerang, sebuah tangan menekan bahunya. Itu adalah Zua Wen. Zua Wen berkata sambil tersenyum, Saudara Duan, kalian mundur dulu ke belakangku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang. Mendengar ini, Duan Zipeng ragu sejenak sebelum mundur seperti yang diperintahkan. Dia baru saja menyaksikan kekuatan dari Jade Gate God Slaing Arai dan tahu bahwa sekali diaktifkan, kekuatannya memang lebih kuat daripada ahli di puncak Kian Kun Great Tribulation. Sepuluh jari Zua Wen saling bertautan di udara. Kemudian, Jade Gate God Slaing Arai di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan dua ki berwarna giok. Dua ki berwarna giok itu berubah menjadi pedang suci berwarna giok yang menghantam tanpa ampun ke arah Mo Feng Yu dan Su Zhou. Sekarang mereka berdua berjaga-jaga, mereka tidak takut dengan pedang-pedang dewa berwarna giok. Mereka dengan berani bertabrakan dengan pedang-pedang dewa berwarna giok. Dalam waktu singkat, pedang-pedang dewa berwarna giok itu musnah. He he, kekuatan susunan ini biasa saja. Bibir Mo Feng Yu melengkung membentuk senyum puas, tetapi ada penghinaan di matanya. Saudara Gu, Su Zhou, Ziyou, istana utama sudah dekat. Apakah kalian masih tidak akan menyerang? Selama kita membunuhnya, kita bisa menggantikannya dan mengambil alih kendali Jade Gate God Slaing Arai, teriak Mo Feng Yu. Tetua berjubah hijau, yang telah menyaksikan pertunjukan itu, memperlihatkan ekspresi tertarik di matanya. Ia berpikir sejenak, lalu bergegas keluar dan bergabung dengan Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo. Ayo kita ke sana juga, Ziyou bersemangat untuk mencobanya. Su Zhou menarik Ziyou dan berkata dengan lembut, kita bisa pergi ke sana, tetapi jika kamu ingin memasuki aula utama dengan lancar, kamu harus mendengarkanku. Mengerti? Ziyou agak kecewa, aku tahu, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, kalau begitu ayo berangkat. Ekspresi Su Zhou tenang, dia mendarat tidak jauh dari Mo Feng Yu bersama Ziyou. Setelah melihat mereka berlima telah bergabung, ekspresi Zouan berubah sedikit serius. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Duan Zipeng, kalian berdua mundur ke tengah gerbang istana dan dengarkan perintahku untuk memasuki gerbang istana kapan saja, mengerti? Duan Zipeng dan dua orang lainnya menganggup dengan berat. Meskipun mereka sedikit khawatir apakah Jade Get-Guts Lying Array dapat menghentikan mereka berlima, mereka hanya dapat mendengarkan Zouan untuk saat ini. Menyerang Mo Feng Yu meraung dan menyerang lebih dulu. Energi ganas melonjak keluar, dan dunia kian kun yang mengerikan turun dari kehampaan. Aliran energi kesengsaraan yang mengerikan berkumpul seperti air pasang, mengalir turun ke segala arah. Mo Li Wuo dan tetua berjubah hijau juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Energi yang melonjak mendatangkan malapetaka dan cahaya yang menyelaukan bersinar ke segala arah. Su Zhou dan Ziyu keduanya mengeluarkan senjata suci kehidupan mereka dan mengikuti di belakang mereka bertiga. Mata Zouan perlahan menyempit, dan sudut mulutnya memperlihatkan senyuman yang tak terlihat. Mo Feng Yu dan yang lainnya sama sekali tidak tahu seberapa kuat array pembantai Dewa Gerbang Giok itu. Zouan menggelengkan kepalanya dalam hati. Ujung jarinya menari-nari di kehampaan dan benar-benar meletus dengan kekuatan penuh dari Jade Get-Guts Lying Array. Deretan yang tadinya tenang seperti air langsung berubah menggila pada saat berikutnya. Kemudian, aliran energi berwarna giok yang pekat menyapu dari segala arah susunan dan langsung menyelimuti Mo Feng Yu dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa energi berwarna giok itu telah berubah menjadi pedang Dewa berwarna giok yang sangat tajam. Dentang, dentang. Pedang-pedang suci berwarna giok itu tak kenal ampun. Begitu muncul, mereka melancarkan serangan dahsyat yang mengerikan. Sialan, bocah ini sengaja menunjukkan kelemahannya tadi untuk memancing kita. Mo Feng Yu tidak dapat menahan amarahnya. Ia meninju dan energi yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, memusnahkan banyak pedang Dewa berwarna giok. Namun, gelombang pedang Dewa berwarna giok itu padat dan tampaknya tak berujung. Setelah dia menghancurkan pedang Dewa berwarna giok di sekitarnya, bahkan lebih banyak pedang Dewa berwarna giok menyapu dari segala arah. Ekspresi tetua berjubah hijau dan Mo Liu Huo juga sangat jelek. Saat mereka melawan pedang Dewa berwarna giok, mereka mengutuk Zouan karena licik. Sialan, kita sudah terjebak, kata Ziyu dengan ekspresi berat. Su Zou sudah setenang air. Matanya bersinar dengan cahaya abu-abu keperakan. Dia melihat ke depan seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Pada saat ini, di luar formasi, Zouan telah sepenuhnya mengaktifkan formasi pembunuh Dewa Gerbang Giok. Dia tidak berhenti di situ. Sepuluh jarinya membentuk segel. Di dalam susunan itu, lebih banyak energi berwarna giok mengalir keluar. Kemudian energi berwarna giok yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi hantu besar yang tingginya puluhan kaki. Hantu ini ditutupi baju besi berwarna giok yang memancarkan cahaya berwarna giok. Ia memegang pedang besar berwarna giok di tangannya dan membawa lima pedang Dewa berwarna giok di punggungnya. Ia tampak seperti Dewa yang telah turun ke dunia fana. Setelah memanggil hantu ini dengan jade get-get slaying aray, Zouan menghela napas lega. Kemudian, ia menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan aray dan mendorong pintu istana hingga terbuka. Berderak. Terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Zouan membuka celah di pintu istana besar berwarna giok itu. Saudara Duan, cepatlah masuk. Desak Zouan. Duan Zipeng dan dua orang lainnya sangat gembira. Mereka bergegas memasuki istana utama melalui celah itu. Zouan adalah orang terakhir yang masuk. Saat hendak menutup pintu istana lagi, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Dia melihat tombak perak muncul dari kedalaman kehampaan dan terbang menuju dahinya. Waktu dan posisi tombak itu terlalu tepat. Bahkan Zouan tidak menduganya. Berengsek. Zouan mengumpat dengan suara pelan dan segera mundur beberapa langkah. Memanfaatkan waktu jeda, ia memanggil pedang suci tayu dan menebas tubuh tombak perak berkilau itu. Dentang. Suara dentingan keras terdengar saat pedang suci tayu dan tombak perak saling bertabrakan. Riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Zouan mengerang dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tombak perak pun berhasil dihalangi, tetapi masih berhasil memasuki istana. Wah. Pada saat ini, pintu istana akhirnya tertutup rapat. Berengsek. Setelah pintu istana ditutup, Mo Feng Yu dan keempat orang lainnya akhirnya berhasil melepaskan diri dari energi berwarna giyok itu. Ekspresi mereka sangat tidak bersahabat. Saya tidak percaya, aku akan mendobrak pintu istana. Mo Feng Yu sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Dia bergegas menuju pintu istana, ingin menerobos susunan itu dengan kekuatan kasar. Namun, saat dia mendekati pintu, sebilah pedang suci yang jauh lebih besar darinya muncul di depannya dalam sekejap mata dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ledakan. 4143. Mengaum. Hantu besar itu meraum. Ia memegang pedang-pedang dewa berwarna giyok di kedua tangannya dan menyerang Mo Feng Yu. Kedua pedang itu bagaikan kilat saat mereka menebas Mo Feng Yu. Ekspresi Mo Feng Yu jelek. Dia buru-buru mundur dari jangkauan, jade get-gat slaying aray, dan bayangan raksasa itu jelas dibatasi oleh jarak. Setelah mengejar beberapa jarak, ia kembali ke pintu aula dan duduk bersila di depan pintu, berjongkok tanpa suara. Itu menjaga. Susunan ini terlalu mengerikan. Bahkan jika kita bekerja sama, aku khawatir kita tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Tetua berjubah hijau itu menatap takut ke arah hantu besar yang duduk bersila di depan gerbang istana. Wajahnya muram. Su Zhou dan Ziyu terdiam. Tetua berjubah hijau itu benar. Kekuatan susunan ini hampir mencapai cakrawala kedua alam abadi. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka tidak akan dapat menghancurkan susunan itu dan memasuki istana utama dalam waktu singkat. Di dalam istana. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengumpulkan semua kultifator di Mausolem dan mengerahkan kekuatan semua orang untuk menyerang susunan ini. Mungkin masih ada secerca harapan. Su Zhou tiba-tiba berkata. Saudara Su Zhou benar, ini adalah satu-satunya cara sekarang. Ziyu buru-buru setuju. Ekspresi Mo Feng Yu dan Mo Li Huo penuh dengan kengganan. Mereka berkata dengan suara rendah, Gong Zi Su Zhou, kami sangat mempercayaimu. Kami telah mengikutimu dan kehilangan banyak hal baik di istana samping. Sekarang, kita akhirnya menemukan istana utama. Tetapi kita harus mengumpulkan kelompok orang itu lagi dan membiarkan mereka mendapatkan bagian dari jarahan itu. Bukankah ini sedikit? Petik 2 Meskipun mereka berdua tidak mengatakan apapun untuk mengeluh tentang Su Zhou, ekspresi mereka dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Su Zhou. Kalian berdua benar-benar menarik. Kalian adalah orang-orang yang tanpa malu mengikuti kami. Kami tidak meminta kalian untuk ikut dengan kami. Sekarang kita terjebak di luar istana utama. Kamu menyalahkan saudara Su Zhou. Apa kau tidak merasa malu? Ziyu mencibir. Sun Ting. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ziyu benar. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Kehilangan harta karun di istana samping tampaknya tidak ada hubungannya dengan Su Zhou dan yang lainnya. Terlebih lagi, latar belakang Su Zhou dan Ziyu tidaklah rendah. Meskipun ini adalah wilayah klan Wuxian mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak senang dengan Su Zhou hanya karena masalah kecil seperti itu. Ekspresi Su Zhou tenang saat dia berkata, semuanya, tenanglah. Tidak ada gunanya berdebat sekarang. Seperti yang telah kukatakan, kita hanya bisa mengumpulkan sebagian besar kultifator dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi besar ini. Itulah satu-satunya metode yang memungkinkan saat ini. Lagi pula, Senior Mo, kamu juga punya keuntungan besar. Lagi pula, kamu punya hak untuk memilih harta karun terlebih dahulu. Karena itu, bahkan jika semua orang menyerang formasi ini, itu tidak akan buruk bagi klan dewa penyihirmu. Kabut di wajah Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo berangsur-angsur meredah. Mo Feng Yu berkata dengan suara yang dalam, lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi dan kumpulkan orang-orang kita. Dengan itu, Mo Feng Yu memimpin Mo Liu Huo dan Lu Ying Ying keluar dari aolah utama. Penatua berjubah hijau itu mendesah dan meninggalkan tempat itu, bersiap mengumpulkan orang-orang di perkemahannya. Segera, hanya Suzhou dan Ziyu yang tersisa di depan aolah utama. Saudara Suzhou, kamu sengaja mengusir mereka, kan? Ziyu diam-diam menatap punggung Mo Feng Yu dan yang lainnya sambil berkata dengan ringan. Jika aku tidak mengusir mereka, bagaimana kita bisa punya kesempatan memasuki aolah utama? Kata Suzhou. Mata Ziyu berbinar. Dia berkata dengan gembira, Saudara Suzhou, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi pembunuh dewa gerbang Giyok ini? Suzhou menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Ziyu mengerutkan bibirnya. Dia agak bingung. Suzhou tersenyum tipis. Dia membalikkan tangan kanannya dan pola perak samar muncul di telapak tangannya. Pola ini menyerupai naga atau ular. Bentuknya melengkung dan membentuk huruf kuno untuk tombak. Ziyu, kau pernah bertarung denganku sebelumnya? Kau pasti tahu kemampuan senjata suciku, tombak suci ruang kekacauan, kan? Tanya Suzhou acuh-ta'acuh. Ziyu tampaknya telah memikirkan sesuatu yang buruk. Dia mengangkat bahu. Tentu saja aku tahu. Senjata sucimu benar-benar menyebalkan. Senjata itu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu dengan bebas. Jika kamu tidak mengandalkan kemampuan aneh ini untuk terus-menerus melakukan gerakan aneh, aku tidak akan mampu mengalahkanmu. Saya mungkin tidak kalah. Suzhou berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan jika aku tidak mengandalkan kemampuan tombak ilahi ruang kekacauan, aku masih bisa mengalahkanmu. Hanya saja akan sedikit lebih merepotkan. Baiklah, baiklah. Masalah ini sudah berlalu. Bisakah kau tidak membicarakannya? Ziyu menggertakkan giginya. Suzhou menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, jangan bahas itu lagi. Tombak ilahi keospes milikku sudah ada di Aula Utama. Sekarang, ikuti aku ke Aula Utama. Ziyu terkejut dan senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Suzhou. Seperti yang diharapkan dari saudara Suzhou. Sepertinya kamu sudah merencanakan sesuatu terhadap Zouan itu. He he, bukankah itu berarti kita tidak perlu memecah formasi untuk langsung memasuki Aula Utama? Ziyu sangat gembira. Suzhou tidak berbicara. Sebaliknya, dia memadatkan kekuatan suci di tangan kanannya. Karakter, tombak, di telapak tangannya memancarkan cahaya putih keperakan yang menyala-nyala. Cahaya putih keperakan melesat keluar dan membentuk mulut yang ganas di kehampaan. Mulut itu menelan Suzhou dan Ziyu dalam sekali teguk. Ledakan. Pintu-pintu istana tertutup rapat. Zouan nyaris tak bisa menstabilkan dirinya. Ia menatap tombak perak yang tertancap di tanah tak jauh dari pintu-pintu istana dengan muram. Saudara Zouan, apakah kamu baik-baik saja? Duan Zipeng dan Linlong bergegas berlari dan bertanya pada Zouan dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Zouan melambaikan tangannya dan menatap tombak perak itu. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan dari tombak itu. Dan fluktuasi energi ini sangat mirip dengan aura Suzhou. Sepertinya kita telah ditipu. Zouan menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Ah, ada rencana jahat. Duan Zipeng sedikit bingung. Tombak ini disiapkan oleh Suzhou terlebih dahulu. Tombak ini siap memasuki pintu istana kapan saja. Jika tebakanku benar, Suzhou mungkin punya beberapa metode untuk menggunakan tombak ini untuk masuk dari dunia luar. Li. Ekspresi Zouan tidak begitu bagus. Perasaan ditipu tidak begitu nyaman. Setelah Zouan mengingatkan, Duan Zipeng dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Mereka memahami detailnya dan ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Kita hancurkan saja tombak ini. Tatapan mata Duan Zipeng tajam. Ia melangkah maju dan kekuatan mengerikan mengalir keluar. Kekuatan itu terkumpul di telapak tangannya dan kemudian menghantamkannya ke tombak perak itu. Akan tetapi, saat telapak tangan Duan Zipeng mendarat di tanah, tombak perak itu berdengung dan melesat mundur, menghilang di tempat. 4144. Haha, Saudara Zouan, Saudara Zouan terlalu baik. Semua ini berkat Saudara Zouan sehingga kita bisa memasuki istana utama. Ngomong-ngomong, seharusnya kita yang berterima kasih padamu. Tepat saat Zouan selesai berbicara, suara tawa keras terdengar dari atas istana utama. Tombak panjang berwarna perak itu memancarkan cahaya putih keperakan. Di dalam cahaya yang pekat itu, siluet dua sosok terlihat. Ketika cahaya memudar, seorang pemuda berambut ungu dan bermata ungu serta seorang pemuda bertopeng perak melayang di udara. menatap ke arah Zouan yang lainnya. Metode yang bagus. Sepertinya aku meremehkan para jenius di papan peringkat alam luar. Kata Zouan ringan. Ziyu sedikit bangga. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan Lairong, papan peringkat alam luar tidak seberapa. Lairong hanya berada di peringkat ke-72 di papan peringkat alam luar. Bagi kami berdua, dia tidak ada bedanya dengan sampah. Apa bedanya? Duan Zipeng dan Linlong berdiri di depan Zouan. Mereka menatap Zouan dan Ziyu dengan waspada, yang perlahan-lahan mendarat di tanah. Kalian berempat, kami tidak punya niat jahat. Istana utama ini adalah makam ahli itu. Meskipun ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya, pasti ada juga jebakan yang mengerikan. Mengapa kita tidak bekerja sama? Zouan cukup tulus. Zouan sangat tulus. Itu benar. Kami tidak punya permusuhan. Kami semua mencari harta karun. Saat ini, istana utama ini masih merupakan tempat yang tidak kita ketahui. Lebih baik kita bekerja sama daripada menjelajah sendiri. Ziyu tertawa nakal. Mata Duan Zipeng dan dua orang lainnya berkedip-kedip. Mereka sedikit tergoda, tetapi tatapan mereka tertuju pada pemuda di belakang mereka. Mereka masih harus melihat pendapat Zouan tentang masalah kerja sama. Zouan melangkah maju perlahan dan berkata dengan ringan, saya menghargai niat Anda. Mengenai masalah kerja sama, lupakan saja. Kita tidak sedekat itu. Mata Suzhou perlahan menyipit. Dia menghentikan Ziyu yang tidak sabar dan berkata dengan ringan, itu sungguh disayangkan. Karena Saudara Zouan tidak mau bekerja sama dengan kita, maka kita tidak akan memaksakan diri. Kita akan pergi sekarang. Suzhou tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa Ziyu ke bagian dalam Aula Utama. Saudara Zouan, apa yang dikatakan Suzhou sebenarnya masuk akal. Bagaimanapun, Aula Utama ini masih merupakan tempat yang tidak diketahui, dan mungkin ada beberapa bahaya tersembunyi. Bekerja sama dengan mereka sebenarnya merupakan langkah yang bijaksana. Lin Long dan istrinya dengan cemas menasihati. Zouan menatap Lin Long dan istrinya dengan senyum palsu dan berkata, kalian berdua tampaknya benar-benar ingin bekerja sama dengan Suzhou dan yang lainnya. Mungkinkah bekerja sama dengan mereka akan menguntungkan kalian? Ekspresi Lin Long dan istrinya sedikit berubah. Lin Long melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Hanya saja kami merasa bahwa manfaat bekerja sama dengan Suzhou dan yang lainnya lebih besar daripada kerugiannya. Karena saudara Zouan tidak setuju, tentu saja kami tidak akan keberatan. Karena tidak ada yang keberatan, itu yang terbaik. Kita harus menjelajahi Istana Utama ini dengan saksama. Saya harap barang-barang di dalamnya tidak mengecewakan kita. Zouan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memimpin jalan menuju bagian dalam Istana Utama. Lin Long dan istrinya mengikuti dari belakang. Duan Zipeng berada di belakang. Pandangannya tertuju pada Lin Long dan istrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Area aula utama sangat luas. Lantai di tengah aula terbuat dari batu kristal transparan. Saat mereka menginjak lantai, mereka dapat melihat pantulan diri mereka sendiri dengan jelas. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pantulan pada lantai transparan itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Ketika Anda melihat ke bawah ke lantai, Anda dapat melihat seolah-olah ada banyak orang yang melihat kembali ke arah Anda. Di ujung lorong, ada pintu perunggu yang tampak persis sama. Pintu perunggu itu tingginya sekitar dua orang dan lebarnya setengah meter. Ada banyak pola rumit di permukaannya yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Zuawan memperhatikan bahwa beberapa pintu perunggu di timur telah rusak parah. Jelas, Su Zhou dan Ziyu sudah mulai menyelidiki harta karun apa yang ada di balik pintu perunggu itu. Sungguh malang. Itu sebenarnya adalah mekanisme lagi. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan datang dari pintu perunggu yang rusak di timur. Kemudian, dua sosok keluar dalam keadaan yang agak menyedihkan. Itu adalah Su Zhou dan Ziyu. Ziyu mengumpat dan ekspresinya tidak begitu bagus. Mereka berdua tentu saja melihat kelompok Zuawan yang beranggotakan empat orang, tetapi mereka tidak menyapa mereka. Sebaliknya, mereka dengan cepat bergegas ke pintu perunggu lainnya, mendobraknya dengan kekuatan kasar, dan masuk untuk menjelajah lagi. Ayo kita pergi menjelajah juga. Tidak akan bagus kalau mereka berdua mendahului kita. Kata Linlong dan istrinya bersemangat. Bagaimana dengan ini? Kita berempat bersama-sama jelas tidak akan efisien. Mari kita bagi menjadi dua kelompok dan menjelajahi pintu perunggu secara terpisah. Kata Zuawan sambil tersenyum. Linlong dan istrinya terkejut. Wajah mereka sedikit kaku. Saran saudara Zuo tidak buruk. Linlong, kamu dan istrimu akan membentuk kelompok. Saudara Zuo dan aku akan membentuk kelompok. Apakah kamu keberatan? Duan Zipeng tiba-tiba berkata. Linlong dan istrinya saling memandang dan tersenyum. Tentu saja kami tidak keberatan. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah Duan Zipeng selesai berbicara, Linlong dan istrinya pergi ke pintu perunggu di utara. Zuawan dan Duan Zipeng pergi ke pintu perunggu di barat. Namun, tidak lama setelah Zuawan dan Duan Zipeng pergi, Linlong dan istrinya, yang seharusnya pergi ke pintu perunggu di utara, kembali ke tengah. Di timur, Suzou dan Ziyu berjalan keluar dari pintu perunggu yang rusak dan bertemu dengan Linlong dan istrinya. Tuan Suzou, saya khawatir kita berdua sudah dicurigai. Linlong dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Suzou. Haha, Linlong, kamu terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan instan. Itulah sebabnya kamu menyerahkan dirimu. Ini sedikit mengecewakan, kata Suzou dingin. Linlong dan istrinya buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan keringat dingin, kami terlalu cemas. Tuan Suzou, mohon maafkan kami. Ziyu awalnya terkejut, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi kekaguman. Suzou ini benar-benar penuh tipu daya. Bahkan dua orang di samping Zouan pun disuap olehnya. Lupakan saja, kita sudah memasuki aula utama. Menurut informasi yang Anda berikan, Zouan tampaknya telah memperoleh ingatan dari bawahan penting dari ahli itu. Mereka mungkin tahu pintu perunggu mana di antara sekian banyak pintu di sini yang merupakan pintu asli. Tanah harta karun, kata Suzou acuh tak acuh. Kalau begitu, kenapa kita tidak bekerja sama dan menangkap mereka berdua? Lalu kita bisa memaksa keluar lokasi spesifiknya, kan? Tidak perlu bertele-tele, kata Ziyu dengan tidak senang. Suzou menggelengkan kepalanya, baik itu Zouan atau Duan Zipeng, keduanya tidak sederhana. Aku bisa merasakan bahwa jika kita melawan mereka secara langsung, bahkan jika kita menang, itu mungkin kemenangan sia-sia. Kita bahkan mungkin gagal total. Ziyu menatap Suzou dengan heran. Dia tidak menyangka Suzou begitu menghargai Zouan. Ini bukan gaya Suzou. Dia ingat bahwa satu-satunya orang di generasi muda yang sangat ditakuti Suzou adalah tiga orang mesum yang ada di tiga besar papan peringkat alam luar. 4.145 Saudara Ziyu, seratus domen di luar alam ini luas dan penuh dengan bakat. Siapa yang tahu berapa banyak jenius tak tertandingi yang tersembunyi di antara mereka. Meskipun daftar surgawi alam luar adalah daftar yang berwibawa, tidak semua orang bersedia memperjuangkannya. Zouan ini mampu mencapai titik ini. Baik dari segi temperamen maupun kekuatannya, dia jelas yang terbaik. Jangan ceroboh, kata Suzou dengan suara rendah. Ziyu mengerutkan bibirnya tetapi tidak membantah. Meskipun dia tidak menyukai ceramah Suzou, dia tahu bahwa meskipun dia membantah, dia tidak akan bisa menang melawan Suzou. Daren, Zouan itu mungkin tahu peta spesifik istana utama. Jika kita tidak mengawasi mereka, aku khawatir mereka akan memasuki tanah harta karun terlebih dahulu dan mengambil harta karun di sini. Linlong segera menyarankan. Saya punya penilaian sendiri tentang masalah ini. Saya ingin mereka menemukan tanah harta karun itu sebelum kita karena mereka ditakdirkan menjadi penjelajah saya. Senyum tipis muncul di bibir Suzou. Dia kemudian memimpin mereka bertiga menuju pintu perunggu di barat. Namun, saat mereka berempat pergi, Suzou melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi aneh menyelimuti mereka. Ruang di sekitar mereka menjadi transparan dan terdistorsi. Jejak dan aura mereka berempat seakan lenyap begitu saja. Di ujung barat berdiri sebuah pintu perunggu misterius. Ketika Suawan dan Duan Zipeng tiba, mereka tidak terburu-buru mencari pintu perunggu itu. Sebaliknya, mereka saling memandang. Saudara Duan, apakah kamu yakin bisa mempercayai mereka berdua? Suawan bertanya dengan ekspresi jelek. Duan Zipeng tampak agak malu. Saya tidak tahu banyak tentang asal-usul mereka secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa mereka adalah penggarap keliling dan latar belakang mereka cukup bersih. Apakah kamu masih berpikir latar belakang mereka bersih sekarang? Suawan menggelengkan kepalanya. Duan Zipeng merasa sedikit malu. Ia lalu berkata dengan ekspresi serius, kalau dipikir-pikir, mereka mungkin telah berkolusi dengan Su Zou dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta dengan keras untuk bekerja sama dengan Su Zou dan yang lainnya di pintu istana. Suawan menganggup dan berkata dengan suara rendah, jika ingatanku benar, tempat pemakaman sebenarnya dari pemilik makam itu seharusnya berada di salah satu pintu perunggu ini. Namun, saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa itu seharusnya berada di wilayah barat. Wilayah. Selain itu, selain tempat pemakaman sebenarnya dari ahli itu, ada banyak hal baik dibalik beberapa pintu perunggu itu. Seperti kata pepatah, yang salah itu benar, dan yang benar itu salah. Asal kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, tentu kita akan bisa menemukan kuburan yang asli. Sambil berbicara, Suawan dan Duan Zipeng mulai mencari dengan serius melalui pintu perunggu. Keduanya mendobrak satu demi satu pintu perunggu dan mulai mencari karpet. Namun, yang tidak mereka sadari ialah bahwa di suatu ruang tersembunyi tak jauh dari sana, ada empat pasang mata yang diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Pada saat yang sama, di luar aula utama, sesepu berjubah hijau, Mo Feng Yu dan yang lainnya telah mengumpulkan orang-orang dari kedua kubu mereka di luar aula utama. Arak-arakan mega itu berlangsung di lapangan terbuka di luar gerbang istana, namun tidak tampak adanya kepadatan sama sekali. Ada apa dengan Su Zhou dan Xi Yu? Kenapa lambat sekali? kata Mo Feng Yu dengan ekspresi jelek. Pria tua berjubah hijau itu juga bingung. Mereka telah mengumpulkan tim dan menunggu Su Zhou dan yang lainnya di sini untuk sementara waktu. Namun, Su Zhou dan Xi Yu tampaknya telah menguap ke udara tipis dan tidak muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari ujung jembatan. Setelah menyeberangi jembatan, mereka mendarat di ruang terbuka. Mo Feng Yu dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa orang yang memimpin mereka adalah seorang pemuda yang kuat dan berkulit agak kecoklatan, dengan dua pedang di punggungnya. Orang ke-10 di papan peringkat Beyond Realm, Fu Di. Semua orang mengenali identitas pemuda yang kuat ini. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Fu Di juga merupakan para jenius di papan peringkat Beyond Realm. Yang ke-15 pada papan peringkat Beyond Realm, Shen Anshen, yang ke-20 pada papan peringkat Beyond Realm, dan Lai Rong yang berwajah pucat yang didukung oleh sesepuh berjubah hitam. Selain itu, di seberang jembatan, ada sejumlah besar tim yang mengikuti Fu Di dan datang di sepanjang jembatan. Mereka adalah tim Su Zou dan Ziyu. Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau saling memandang. Ekspresi mereka sedikit meredah dan mereka maju untuk menemui mereka. Teman kecil Fu Di, di mana Su Zou dan Ziyu? Mengapa aku tidak melihatnya? Mo Feng Yu bertanya pada Fu Di sambil tersenyum. Hmm, saya seharusnya bertanya tentang keberadaan Saudara Su Zou dan Saudara Ziyu. Kenapa kamu malah bertanya tentang aku? Aku ingat kau mengikuti mereka selama ini. Suara Fu Di sangat keras, bagaikan guntur. Dia menatap Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau dengan ragu. Apa? Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau terkejut. Bahkan Fu Di tidak melihat Su Zou dan Ziyu. Lalu kemana mereka pergi? Mungkinkah? Mereka juga telah memasuki Aula Utama. Pada saat ini, Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau memikirkan kemungkinan ini pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Su Zou dan Ziyu bisa masuk, mereka tidak mungkin menyerah pada Aula Utama dan pergi. Keberadaan mereka tidak diketahui, jadi satu-satunya penjelasan adalah mereka telah memasuki Aula Utama. Berengsek, Su Zou sangat licik. Dialah yang mengusulkan untuk mengumpulkan semua orang untuk menyerang formasi. Kupikir dia bersikap baik, tetapi ternyata dia hanya ingin mengusir kita sehingga mereka bisa memasuki Aula Utama tanpa diketahui siapapun. Mo Feng Yu menjadi bingung dan jengkel. Dia berkata, Meskipun Fu Di tidak tahu seluk-beluknya, dia tahu dari kata-kata Mo Feng Yu bahwa Su Zou dan Ziyu telah memasuki Aula Utama. Ketika Mo Feng Yu dan Tetua berjubah hijau menceritakan semua yang telah terjadi, Fu di akhirnya mengerti. Huff, bajingan Zou Wan itu juga memasuki Aula Utama. Lairong juga mendengar narasi Mo Feng Yu dan yang lainnya dan tahu bahwa Zou Wan telah memasuki Aula Utama. Dia langsung merasa sangat tidak senang. Itu benar-benar gaya saudara Su Zou. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka memonopoli harta karun di Aula Utama. Jumlah kita terlalu banyak, kita harus mendapatkan bagian. Meskipun Su Zou dan Ziyu tidak ada di sini, saya akan memimpinnya untuk saat ini. Fu diberkata dengan suara rendah. Mo Feng Yu dan Tetua berjubah hijau tidak keberatan dengan kata-kata Fu Di. Mereka awalnya berencana untuk menggabungkan kekuatan semua orang dan secara paksa meledakkan formasi pembunuh Dewa Gerbang Giok. Meskipun Su Zou dan Ziyu telah menyelinap pergi, mereka tidak punya cara lain untuk melewati formasi dan hanya bisa terus menggunakan metode ini. Semuanya, maju. Asal kita bisa menghancurkan formasi ini, kita bisa mengambil semua harta karun di Aula Utama. Selanjutnya, Mo Feng Yu berteriak dan memimpin tim klan Dewa Sihir untuk menyerbu ke arah bayangan besar di depan gerbang istana. Fu Di dan Tetua berjubah hijau tentu saja tidak mau ketinggalan. Mereka juga berteriak dan riak energi yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang seperti gelombang. Mengaum. Bayangan berwarna giok yang duduk bersila di depan gerbang istana meraum dan berdiri. Pedang besar berwarna giok di tangannya menebas. 4146. Hem, sepertinya seseorang sudah menyerang jade get-get slying aray. Zuawan dan Duan Sipeng baru saja muncul dari pintu perunggu ketika mereka segera mendengar getaran hebat di Aula Utama. Tanpa diragukan lagi, mereka tahu bahwa Mo Feng Yu dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak orang untuk menyerang aray pembantai Dewa Gerbang Giok. Teruslah mencari. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Zuawan bersikap tegas saat dia dan Duan Sipeng terus mencari melalui pintu perunggu di barat. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Zuawan dan Duan Sipeng dengan santai mendobrak pintu perunggu, mereka terkejut ketika mendapati bahwa di balik pintu perunggu itu ada pintu perak. Kekokohan pintu perak ini jauh lebih tinggi daripada pintu perunggu. Duan Sipeng membelai permukaan pintu perak saat wajahnya tiba-tiba menjadi agak muram. Buka saja dan mari kita lihat, kata Zuawan tegas. Duan Sipeng mengangguk lalu berteriak. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan energi yang mengalir deras terkumpul di tangan kanannya saat ia meninju permukaan pintu perak itu. Dengan bunyi dentuman, pintu perak itu berguncang hebat, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Akhirnya, pintu itu hancur total. Setelah pintu perak itu hancur, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa di balik pintu perak itu, sebenarnya ada pintu lain yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ini, Duan Sipeng tertegun. Zuawan tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata dengan agak bersemangat, Saudara Duan, ini seharusnya menjadi tempat yang tepat menuju ke tempat pemakaman. Setelah perunggu ada perak, dan setelah perak ada emas. Kalau tidak salah, seharusnya ada pintu emas di balik pintu emas. Pintu platinum yang kokoh. Ini persis sama dengan informasi yang aku peroleh di Taman Obat Ilahi. Duan Sipeng juga terpengaruh oleh kegembiraan Zuawan. Dia juga menjadi liar karena kegembiraan. Dia terkekeh dan menjadi semakin termotivasi. Dia meledak dengan kekuatan besar dan mulai meledakan pintu emas itu. Seperti yang dikatakan Zuowen, setelah pintu emas itu hancur, ia digantikan oleh pintu platinum yang bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Setelah Duan Sipeng mengerahkan banyak tenaga, ia akhirnya berhasil membuka pintu platina itu. Yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah terowongan yang dalam. Di ujung terowongan, ada cahaya putih redup, seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka. Pergi. Mata Zuowen bersinar terang. Mereka berdua bergegas maju menyusuri terowongan. Namun, yang tidak mereka sadari adalah tidak lama setelah mereka memasuki lorong, ruang di pintu masuk pintu perunggu sedikit terdistorsi. Mereka menemukannya. Sebuah suara rendah terdengar. Jangan tunjukkan dirimu dulu. Ayo terus ikuti mereka. Kedua penjelajah ini masih berguna. Kita tidak bisa memberitahu mereka sekarang. Suara tenang lainnya terdengar. Ruang terdistorsi di pintu perunggu itu berangsur-angsur menjadi tenang, dan suaranya pun berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak lama kemudian, Zuowen dan Duan Sipeng keluar dari terowongan. Cahaya putih yang kuat menerjang mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar menutup mata. Setelah mereka terbiasa, mereka menemukan bahwa mereka berada di aula dalam yang agak luas. Seluruh aula dalam terbuat dari batu giyok berharga, dan energi caotik di dalamnya luar biasa padat. Di tengah aula dalam, ada peti mati batu giyok yang tergantung di udara. Di kedua sisi peti mati giyok, ada dua bola cahaya. Karena permukaan bola cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan untuk menghalangi Indra Ilahi, Zuowen dan Duan Sipeng tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam bola cahaya itu. Akan tetapi, mereka berdua bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pasti ada harta karun di dalam bola cahaya itu. Dan harta karun seorang ahli Dharma Kosmik tentu saja tidak bisa berupa harta karun biasa. Zuowen dan Duan Sipeng saling berpandangan dan saling berpandangan. Keduanya bergegas keluar pada saat yang sama, bergegas menuju bola-bola cahaya di kedua sisi peti mati. Saat mereka berdua menyerang pada saat yang sama, di area terpencil di aula bagian dalam, terjadi distorsi ruang. Kemudian, empat sosok terbagi menjadi dua kelompok dan mencegat Zuowen dan Duan Sipeng. Tatapan mata Zuowen sedikit menyipit saat dia mengeluarkan cakram formasi dan melemparkannya. Seketika, banyak tanda formasi muncul seperti dinding besi yang menghalangi kedua sosok itu. Setelah jeda ini, Zuowen sudah muncul di samping bola cahaya di sebelah kiri. Dengan lambayan lengan bajunya, ia mengambil bola cahaya itu. Gerakan Duan Sipeng juga sangat cepat. Dia mengambil bola cahaya di sebelah kiri terlebih dahulu. Wah! Kedua sosok itu bergegas ke arah Duan Sipeng dan menyerangnya dengan ganas. Tiba-tiba, ruang itu meledak. Duan Sipeng dan kedua sosok itu tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari sepuluh langkah. Itu benar-benar kamu, Linlong, aku masih menghianati kita. Duan Sipeng menatap kedua sosok yang telah ditolak itu. Matanya muram dan ekspresinya jelek. Kedua sosok itu adalah Linlong dan istrinya. Mereka mencibir Duan Sipeng yang berwajah jelek. Di sisi lain, dua sosok itu adalah Ziyu dan Suzhou. Setelah mereka mengatasi batasan yang dibuat Zouan, Zouan sudah mundur. Ekspresi Ziyu dan Suzhou tampak buruk. Mereka tidak menyangka keberadaan mereka akan terbongkar. Kalau tidak, Zouan dan Duan Sipeng tidak akan bisa mengeluarkan dua bola cahaya di hadapan mereka. Sungguh licik, saudara Zouan, aku semakin tertarik padamu. Suzhou tersenyum tipis. Ia mendarat di samping peti mati yang mengapung dan melanjutkan, kau mengambil dua bola cahaya itu. Maka, peti mati ini akan menjadi milik kita. Suzhou, apakah kamu tidak sedikit berlebihan? Ini jalan yang benar. Kami yang menemukannya, dan kau ingin mencuri hasil kerja keras kami. Kata Zouan dengan suara pelan. Semua orang tahu bahwa benda paling berharga di aula dalam sebenarnya adalah peti mati ini. Peti mati ini diduga adalah peti mati seorang ahli Dharma. Semua orang tahu betapa berharganya benda-benda di dalamnya. Saya pikir sebaiknya Anda tidak bertindak gegabuh. Sekarang, baik dari segi jumlah maupun kekuatan, kalian bukan tandingan kami. Hal yang paling bijaksana yang dapat kamu lakukan sekarang adalah pergi. Suzhou tersenyum tipis. Wuih, wuih, wuih. Tepat saat kedua belah pihak saling berhadapan, terdengar suara angin kencang. Kemudian, mereka menemukan beberapa sosok telah muncul di pintu masuk aula dalam dan menatap mereka dengan heran. Kemudian, mereka melihat peti mati melayang di udara. Mereka langsung mengerti. Mereka segera mengeluarkan jimat biokomunikasi mereka dan mengirimkan pesan. Namun, saat mereka mengirimkan jimat biokomunikasi mereka, tombak perak muncul di belakang mereka dan menusuk dahi mereka, membunuh mereka. Tidak bagus. Mo Feng Yu dan yang lainnya sudah masuk. Dan mereka sudah mengirimkan pesannya. Sejumlah besar orang mereka akan segera tiba di sini. Ziyu mendarat di beberapa mayat dan memeriksa jimat biokomunikasi mereka. Ekspresinya tidak terlihat terlalu baik setelah pesan itu dikirim. Jangan buang waktu dengan mereka. Segera pergi. Su Zou membuat keputusan cepat. Dia berencana untuk memindahkan peti mati giok itu dan pergi. Namun, sesosok-sosok melintas dan muncul di depan Su Zou. Saudara Su Zou, tidak semudah itu bagimu untuk mengambil peti mati ini. Kata Zou Wan kepada Su Zou sambil tersenyum. 4147 Ledakan, 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 telapak tangan Su Zou meledak dan seluruh ruang bergema dengan suara guntur. Tekanan yang mengerikan menyapu seperti gelombang. Su Zou memang sangat kuat. Meskipun kultifasinya hanya di puncak transformasi bintang kuno, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lairong. Su Zou Wan tidak takut. Telapak tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan meninju dengan keras. Ketika tangan dan telapak tangan saling beradu, gelombang udara tak berujung menyebar dari antara keduanya dan menimbulkan malapetaka ke segala arah. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Apa? Apakah saudara Su Zou benar-benar setara dengannya? Ziyu benar-benar terkejut saat melihat pemandangan ini. Su Zou adalah seorang jenius yang menduduki peringkat keempat dalam daftar surga alam luar. Dia sangat kuat dan merupakan eksistensi yang sangat diwaspadai oleh para ahli kesengsaraan alam semesta biasa. Menurutnya, Zou Wan yang melawan Su Zou secara langsung hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zou Wan tidak hanya berhasil memblokir serangan Su Zou, tetapi juga membuat Su Zou tidak dapat menang. Bukankah ini berarti kekuatan sejati Zou Wan bahkan mungkin melampauinya? Su Zou sedikit mengernyit. Dia menatap Zou Wan dengan sedikit terkejut. Meskipun dia sangat menghargai Zou Wan, tampaknya dia masih meremehkan orang ini. Di sisi lain, Zou Wan mengangkat alisnya. Dia agak terharu karena Su Zou mampu melawannya secara setara. Orang lain mungkin tidak tahu, namun dia sangat menyadari besarnya kekuatannya setelah mengolah teknik primordial-primordial. Saudara Ziyu, ambil peti matinya dan tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Aku akan menahan orang ini terlebih dahulu. Su Zou berteriak pada Zou Wan. Dia melangkah maju, mengeluarkan bintang tunggal natalnya, dan bergegas menuju Zou Wan. Yang mengejutkan Zou Wan adalah Su Zou memiliki total tujuh bintang tunggal natal. Selain itu, semuanya adalah tujuh bintang dengan warna yang berbeda. Tujuh bintang dengan warna berbeda melayang di kehampaan di belakang Su Zou. Mereka tersusun menurut Biduk, membentuk formasi yang sangat kuat. Zou Wan tidak berani ceroboh. Su Zou ini layak disebut sebagai jenius papan atas. Bintang kelahirannya juga luar biasa, jauh melampaui bintang kuno biasa. Mata Ziyu berkedip. Dia menganggup dan bergegas menuju peti mati giok. Jangan pernah pikirkan itu. Duan Zipeng melihat Ziyu ingin mengambil peti mati giok itu dan berteriak, ingin menghentikan Ziyu. Saudara Duan, lawanmu adalah kita berdua. Tepat saat Duan Zipeng hendak menyerang, Linlong dan istrinya bergabung untuk menghalangi jalan Duan Zipeng. Linlong, aku selalu memperlakukanmu dengan tulus, tetapi kamu selalu punya motif tersembunyi. Sungguh tidak tahu malu. Duan Zipeng gemetar karena marah. Aura mengerikan meledak darinya saat dia memanggil dunia kian kunnya tanpa ragu-ragu dan melemparkan pukulan ke arah pasangan itu. Saudara Duan, jangan salahkan kami untuk ini. Lagi pula, dibandingkan denganmu, baik Ziyu maupun Zuzou, latar belakang mereka jauh lebih besar. Kita tidak mampu menyinggung mereka, jadi aku memilih mereka. Wajah Linlong dan istrinya muram. Mereka juga memanggil dunia kian kun mereka. Kekuatan malapetaka menyebar dan berubah menjadi lautan yang menyapu dan bergegas menuju Duan Zipeng. Ledakan. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, momentum yang meletus sangat mengerikan. Meskipun istana bagian dalam kokoh dan padat, istana itu masih terguncang oleh akibat tabrakan tersebut. Jejak retakan bahkan mulai muncul di permukaan istana bagian dalam. Sementara Duan Zipeng dan Linlong beserta istrinya bertarung, Zhuawan dan Suzhou juga bertarung dengan sengit di sisi lain aula dalam. Setelah Suzhou mengeluarkan bintang tunggal formasi biduk, Zhuowen juga mengeluarkan domain bintangnya. Bintang-bintang melayang di sekitar Zhuawan. Dengan dia sebagai pusatnya, bintang-bintang mulai berputar cepat dalam orbit elips. Zhuowen sengaja memisahkan sebagian bintangnya dan menyerang Ziyu. Energi yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang. Mata ungu Ziyu berkedip karena dingin. Dia juga memanggil bintang kelahirannya dan melemparkannya ke arah Zhuowen. Ziyu memiliki total enam bintang kelahiran yang memancarkan warna ungu yang aneh. Setiap bintang ungu dihubungkan oleh pelangi ungu. Dari kejauhan, bintang itu tampak seperti untayan manik-manik ungu. Tangan kanan Ziyu membentuk segel. Enam bintang yang terhubung oleh pelangi melesat keluar seperti cambuk. Mereka benar-benar menghancurkan semua bintang yang telah diterbangkan Zhuowen. Namun, ada banyak bintang yang membuat Zhuowen takut. Ziyu meledakan sebagian dari bintang-bintang itu, tetapi bagian lainnya segera terisi dan terus menjerat Ziyu. Dia tidak bisa meninggalkan aulah bagian dalam untuk sementara waktu. Kau benar-benar sombong. Kau malah mengalihkan perhatianmu untuk peduli pada orang lain saat kau melawanku. Tatapan mata Suzou dingin. Tujuh bintang biduk itu bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Mereka langsung menerobos alam astral Zhuowen dan langsung menuju Zhuowen. Pada saat yang sama, tangan kanan Suzou mengepal ke udara. Sebuah tombak perak muncul di tangannya. Kemudian dia tiba-tiba mengarahkannya ke Zhuowen. Saat tombak perak itu melesat, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Kemudian tombak perak itu menghilang ke udara tipis. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bintang muncul beberapa meter darinya seperti pengawal yang setia. Dia tahu betul bahwa tombak perak di tangan Suzou sangat luar biasa. Itu adalah senjata ilahi yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati. Suara mendesing. Suara kencang angin yang terkoyak terdengar dari belakang Zhuowen dan kemudian dia menyadari dengan terkejut bahwa sebuah tombak perak telah melesat keluar dari ruang terdistorsi di belakangnya dan tombak itu tidak melambat sedikit pun saat menunjuk langsung ke tengah punggungnya. Wah! Namun, reaksi Zhuowen cukup cepat. Ia segera mengendalikan bintang yang telah ia persiapkan untuk menghalangi di belakangnya. Tombak dan bintang itu bertabrakan dengan keras. Di depan bintang besar itu, tombak itu sekecil jarum sulaman. Namun, tombak seperti jarum itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menghancurkan bintang besar itu dalam sekali gerakan. Tombak perak itu memancarkan cahaya perak suci. Cahaya itu seperti pelangi yang menembus matahari saat terus melesat ke arah Zhuowen. Namun, dengan intersepsi bintang itu, Zhuowen sekali lagi mengendalikan banyak bintang untuk membentuk pertahanan yang sangat ketat di depannya. Namun, hantaman tombak perak itulah yang membuat pikirannya sedikit terganggu. Bintang-bintang lain yang terjerat dengan Ziyu memperlihatkan sebuah celah. Ziyu tentu saja melihat kekurangan ini. Ia melambaikan tangan kanannya ke udara. Bintang-bintang ungu itu seperti cambuk ungu yang tiba-tiba terbang keluar. Bintang-bintang itu segera mendorong mundur banyak bintang yang ada di dalam kekurangan itu. Ia berubah menjadi bayangan ungu dan menyerbu ke depan. Dia segera bergegas menuju satu-satunya jalan masuk di istana dalam. 4149. Lalu di mana makam yang sebenarnya? Duan Zipeng semakin bingung. Zhuowen tersenyum dan berkata, ketika yang asli itu palsu, yang palsu juga asli. Terkadang, jarak antara yang asli dan yang palsu tidaklah begitu jauh. Dan lokasi makam yang sebenarnya tersembunyi di istana bagian dalam ini. Duan Zipeng tercengang dan langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia pikir flowing flame heart terlalu besar untuk menempatkan makam asli dan palsu di tempat yang sama. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Ketika makam palsu itu ditemukan, bahkan jika penemunya tahu bahwa makam itu palsu, mereka tentu akan mengabaikan tempat ini sepenuhnya. Mustahil bagi mereka untuk berpikir bahwa akan ada makam asli di makam palsu itu. Dapat dikatakan bahwa menyembunyikan makam asli di makam palsu tentu merupakan tempat yang paling aman dan paling tidak terduga. Zhuowen mengabaikan keterkejutan Duan Zipeng dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Duan, keluarkan benda di dalam bola cahaya yang kamu rebut itu. Duan Zipeng tertegun dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan Liontin Gyok. Liontin Gyok itu berwarna hijau zamrut dan tampak seperti magatama. Permukaan Gyok itu dihiasi dengan pola-pola merah kecil dan memancarkan nuansa misterius. Mata Zhuowen berbinar. Dia juga mengeluarkan Liontin Gyok dari tubuhnya. Liontin itu juga berbentuk magatama dan melengkapi magatama Duan Zipeng. Zhuowen mengambil magatama milik Duan Zipeng dan menggabungkannya dengan miliknya, membentuk Liontin Gyok berbentuk lingkaran sempurna. Hanya ada dua Liontin Gyok aneh yang tersembunyi di bola cahaya di kedua sisi peti mati. Duan Zipeng sedikit mengernyit. Demi merebut dua bola cahaya ini, dia dan Zhuowen telah mengerahkan banyak tenaga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hanya ada dua Liontin Gyok yang tidak banyak gunanya. Hal ini membuat Duan Zipeng cukup kecewa. Saudara Duan, Liontin Gyok bundar ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga sangat berguna. Kata Zhuowen sambil tersenyum tipis. Saudara Zuo, apa maksudmu? Duan Zipeng bertanya dengan ragu. Karena Liontin Gyok ini adalah kunci untuk membuka makam yang sebenarnya. mempunyai Liontin Gyok ini, aku mempunyai kunci untuk membuka makam yang sebenarnya. Zhuowen tersenyum dan berjalan ke tengah aula dalam. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan distorsi spasial muncul di tengah aula dalam. Kemudian, di bawah tatapan Duan Zipeng yang tercengang, sebuah altar putih bersih setinggi setengah manusia muncul di depannya. Di bagian depan altar, terdapat alur melingkar. Setelah diamati lebih dekat, alur tersebut, dari segi ukuran dan kedalaman, sama persis dengan Liontin Gyok melingkar di tangan Zhuowen. Mata Zhuowen berbinar karena kegembiraan. Tampaknya ingatan Bi Tiamong benar. Semua misteri ada di aula dalam ini. Ini adalah kunci makam yang sebenarnya. Duan Zipeng akhirnya bereaksi. Matanya dipenuhi kegembiraan. Zhuowen menganggup dan meletakkan Liontin Gyok bundar itu ke dalam alur. Suara berderak yang menusuk telinga terdengar dari kedalaman altar. Kemudian, altar yang tingginya setengah dari tinggi manusia itu tenggelam kembali ke dalam tanah. Kemudian, di tengah aula bagian dalam, ada sebuah pintu bundar. Pintu itu perlahan terbuka di kedua sisi, memperlihatkan sebuah lubang bundar yang rapi. Lubang itu gelap gulita, tidak mungkin melihat apa yang ada di dasar lubang. Namun, energi kekacauan primal yang luar biasa padat yang memancar keluar dari kedalaman lubang yang dalam, menunjukkan bahwa lubang yang dalam ini benar-benar tempat yang luar biasa. Saudara Duan, ayo masuk. Mata Zhuowen berbinar-binar. Dia berkata kepada Duan Zipeng dan melompat turun. Duan Zipeng mengikutinya dari belakang. Matanya penuh dengan kegembiraan. Ini adalah makam yang sebenarnya. Benda paling berharga di seluruh aula utama ada di dasar lubang ini. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan benar-benar meraup banyak uang. Tidak lama setelah Zhuowen dan Duan Zipeng memasuki lubang, tanah di atas lubang tertutup kembali. Pada saat yang sama, aula yang dikelilingi pintu perunggu tidak begitu damai. Ziyu sudah dikelilingi oleh semua orang. Dia dalam dilema dan wajahnya sangat jelek. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba, tiga garis cahaya melesat ke dalam pengepungan dan mendarat di samping Ziyu. Garis-garis cahaya itu memudar. Itu adalah Zhu Zhou, Linlong, dan istrinya. Gongzi Zhu Zhou, Anda datang pada waktu yang tepat. Aku pikir kau seharusnya mendapatkan peti mati ahli alam Dharma itu. Kamu juga harus tahu bahwa hal-hal baik perlu dibagikan kepada semua orang. Tidak akan baik jika kamu menyimpannya sendiri. Ekspresi Mo Feng Yu sedikit berubah saat melihat Zhu Zhou dan dua orang lainnya. Dia tidak takut dan masih tidak takut. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan mereka tidak sederhana. Dia tidak berpikir bahwa Suzhou dapat lolos dari tangan mereka. Semuanya, saya pikir kalian salah paham. Suara tadi, saya yakin kalian semua mendengarnya dengan jelas. Itu suara Zhuawan. Kenapa dia tiba-tiba berteriak seperti itu? Apa kau tidak memikirkannya? Ini pencuri yang menangis. Harta karun yang sebenarnya sudah diambil oleh anak itu. Dia meneriakan kata-kata itu hanya untuk menarik perhatian Anda dan mengalihkan masalah dari Anda. Saya. Kalian semua orang pintar. Kalian tidak akan tertipu oleh tipuan anak itu, kan? Kata Suzhou enteng. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang banyak yang tadinya yakin akan kemenangan, tiba-tiba menjadi riuh. Jelas, perkataan Suzhou telah menyadarkan sebagian orang. Mereka merasa perkataan Suzhou bukan tanpa alasan. Lagi pula, menurut mereka, teriakan Zhuawan belum tentu dapat dipercaya. Mungkin saja itu hanya untuk menyesatkan mereka. Di mana Zhuawan, tetua berjubah hijau itu bertanya sambil mengerutkan kening. Dia sudah melarikan diri. Dia sangat licik. Dia memanfaatkan momen ketika kalian semua sedang fokus pada Saudara Ziyou untuk diam-diam meninggalkan Aula ini. Saya pikir yang harus dilakukan setiap orang sekarang adalah tidak menghadapi kami dan membuang-buang waktu, tetapi fokus untuk menemukan Zhuawan. Suzhou berkata dengan sedikit jengkel, kamu harus mencari Zhuawan dan merebut peti matinya. Melihat Suzhou seperti ini, orang banyak sedikit lebih percaya padanya. Saudara Suzhou, Saudara Ziyou, bukannya kami tidak percaya padamu. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Anda juga curiga. Bagaimana dengan ini? Bukankah Zhuawan mengatakan peti matinya ada di tangan Saudara Ziyou? Asalkan Saudara Ziyou dengan murah hati membuka artefak penyimpanan itu agar kami dapat melihatnya dan membuktikan ketidak bersalahannya, kami akan memilih untuk mempercayaimu. Kemudian kami akan mencari Zhuawan itu untuk menyelesaikan masalah ini. Mo Fengyu berkata dengan ragu. Kata-katanya langsung mendapat dukungan orang banyak. Bagaimanapun, keraguan Ziyou sebelumnya memang sangat mencurigakan di mata mereka. 4.150 Oke. Asal kau bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kau tidak akan menyentuh benda penyimpanan suci milik Saudara Ziyou, maka dia bisa membukanya untuk kau periksa. Yang membuat ekspresi Ziyou berubah adalah karena Suzou benar-benar setuju tanpa tersipu atau terengah-engah. Saudara Ziyou, jangan khawatir. Aku hanya punya satu cara untuk menangkalnya. Buka saja benda penyimpanan suci itu. Saat Ziyou tengah kebingungan, suara Suzou samar-samar terdengar di benaknya. Meskipun Ziyou masih memiliki beberapa keraguan, dia tetap memilih untuk percaya pada Suzou. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan gelang giyok ungu. Dia membentuk segel dan membuka batasan pada gelang giyok ungu itu. Gelang giyok ungu ini adalah benda penyimpanan suci milik Ziyou. Ketika batasan di permukaan telah dihapus, untayan kesadaran segera mengalir ke artefak dewa penyimpanan Ziyou seperti air pasang. Mereka mulai menyelidiki benda-benda di dalamnya. itu berisi beberapa rahasianya. Sekarang setelah dia membukanya secara terbuka untuk diselidiki orang lain, dia merasa sangat malu. Namun, ia harus melakukan ini. Jika tidak, semua orang akan marah dan hidupnya akan terancam. Hah! Tidak ada peti mati di sini. Tuan Suzou tampaknya benar. Mungkin kita benar-benar tertipu oleh Zouawen. Peti mati itu seharusnya ada di Zouawen. Petik dua. Petik dua. Seruan kaget yang tak terhitung jumlahnya bergemas sementara semua orang di sekitarnya tiba-tiba mengerti dan sepenuhnya mempercayai kata-kata Suzou. Di sisi lain, Mo Fio, tetua berjubah hijau, dan beberapa orang paling berkuasa masih enggan mengamati bagian dalam gelang giyok ungu dengan indera spiritual mereka. Mereka mengamati bagian dalam dan luar, tidak membiarkan satu titik pun terlewat. Jejak keterkejutan melintas di mata Ziyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suzou yang tenang tidak jauh darinya dan dengan cepat kembali normal. Dia menyingkirkan gelang giyok ungu itu dan mencibir. Semuanya, kalian sudah cukup melihat. Sekarang kalian harus percaya pada kami. Menghadapi pertanyaan Ziyu, orang-orang di sekitarnya tersenyum canggung. Jarang sekali mereka tidak berani membantah. Latar belakang Ziyu tidaklah rendah. Jika bukan karena godaan kekayaan, mereka benar-benar tidak ingin menyinggung Ziyu. Ziyu gongsi, kami telah menyinggung perasaanmu. Tampaknya Tuan Suzou benar. Peti mati yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Zouan. Mo Fio berkata dengan tulus. Huff, tidak masuk akal. Apakah Zouan benar-benar berpikir kita ini orang yang mudah ditipu? Dia benar-benar berani menipu kita. Kali ini, kita akan membuatnya menderita. Tetua berjubah hijau itu bingung dan jengkel. Kerumunan di sekitarnya bahkan lebih gelisah, dan mereka semua mulai mengutuk Zouan. Semuanya, hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Zouan, dan jangan mengumpat di sini. T. Zouan, kita pasti bisa menemukannya. Zou segera menghibur mereka. Setelah apa yang terjadi tadi, perkataan Suzou menjadi jauh lebih berbobot, dan semua orang menjadi tenang. Di bawah perintah Mo Feng Yu, sesepu berjubah hijau, dan Suzou, mereka mulai mencari ke berbagai wilayah di aula utama, tidak melewatkan satu tempat pun. Suzou dan Ziyu membentuk kelompok kecil bersama Linlong dan istrinya dan menyebar untuk mencari bagian lain di aula utama. Saudara Suzou, saya ingat peti mati itu selalu ada di artefak penyimpanan saya. Bagaimana? Ziyu melihat tidak ada seorang pun di sekitar dan bertanya dalam hatinya. Suzou tersenyum tipis, saat kau membuka artefak penyimpananmu, artefak kehidupanku memasuki artefak penyimpananmu tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, peti mati itu juga ikut di bawahnya. Ziyu tiba-tiba mengerti. Tombak suci Suzou dapat terbang menembus ruang dan waktu. Tombak itu memang dapat menyembunyikan peti mati dalam pergolakan ruang dan waktu. Suzou melambaikan lengan bajunya, dan ruang di tangan kanannya mulai terdistorsi, dan kemudian tombak perak muncul di ruang terdistorsi tersebut. Di balik tombak perak itu, sebuah peti mati perlahan muncul. Suzou segera memasukkan peti mati itu ke dalam artefak penyimpanannya dan berkata kepada Ziyu dan Linlong, kita harus segera mencari tempat untuk meninggalkan tempat ini dan membuka peti mati itu untuk memeriksa harta karun kalian. Begitu Zouan ditemukan, kebohonganku akan terbongkar. Saat itu, kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Ziyu dan Linlong menatap peti mati yang disimpan Suzou dengan penuh semangat. Lalu mereka menganggup dengan berat. Mereka tentu tahu apa yang dipertaruhkan. Mereka kini berada kebaikan atau keburukan. Jadi, mereka harus bekerja sama untuk meninggalkan tempat ini. Mengenai pembagian tanah, hal itu tentu akan diputuskan setelah mereka pergi. Kegelapan Kegelapan yang tak berujung. Zouan hanya merasa bahwa dirinya terus-menerus terjatuh. Ia terjatuh dan tenggelam dalam kegelapan. Setelah dia dan Duan Zipeng memasuki lubang yang dalam, mereka jatuh dengan kecepatan yang seragam. Dan kegelapan di dalam lubang yang dalam itu bukanlah kegelapan biasa. Di dalam kegelapan itu, bukan hanya penglihatannya yang gelap gulita, tetapi bahkan indra spiritualnya pun tidak dapat mendeteksi apapun. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia bahkan tidak bisa bersuara. Ia hanya mengikuti arus, seakan-akan tidak ada habisnya. Dalam kesunyian ini, Zouan sama sekali tidak dapat merasakan berjalannya waktu. Dengan kata lain, dalam lingkungan seperti ini, waktu menjadi tidak berarti. Satu-satunya hal yang berarti adalah jarak ruang jatuh, dan kapan seseorang akhirnya akan mencapai dasar dan menghentikan jatuh tanpa henti seperti ini. Mendarat di udara. Tidak nyaman. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zouan menemukan bahwa ketidaknyamanan karena melayang di udara telah berangsur-angsur menghilang. Dan kakinya menyentuh tanah. Di depannya, seberkas cahaya menyambar masuk. Cahaya itu semakin lama semakin terang, dan akhirnya mengusir kegelapan di sekitarnya. Zouan perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Ia mendapati dirinya berada di padang gurun yang luas. Di tengah padang gurun, sebuah bukit kuning redup berdiri tegak. Karena terkikis oleh angin dan hujan sepanjang tahun, bukit itu penuh dengan lubang. Sama seperti padang gurun, bukit itu seperti seorang lelaki tua di usia senjanya yang meringkuk. Di tengah padang gurun, di antara langit dan bumi, ada sosok cahaya besar yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Sosok itu berdiri di sana seolah-olah sedang melihat ke bawah ke tanah tandus ini. Zouan tahu bahwa cahaya yang mengusir kegelapan dipancarkan dari sosok cahaya ini. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh sosok cahaya ini seperti gelombang pasang, yang membuat Zouan tanpa sadar ingin berlutut dan menyembahnya. Khususnya, perubahan-perubahan kehidupan kuno yang dipancarkan oleh sosok cahaya tersebut membuatnya memiliki ilusi bahwa ini adalah dewa, dan ia harus menghormati dan mencintainya. Ini. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan sebuah jawaban di dalam hatinya. Itulah patung Dharma Kosmik, patung Dharma Kosmik milik ahli itu. Benar saja, meskipun dia telah jatuh, patung Dharma Kosmiknya belum hilang. Pada saat ini, suara yang sangat bersemangat terdengar di belakang Zouan. Kemudian, dia melihat Duan Zipeng datang ke sisinya. Dia menatap dengan penuh semangat ke sosok cahaya besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Apakah ini idola Dharma Kosmik? Zouan menatap sosok cahaya itu tanpa bersuara. Ia mengerutkan bibirnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Saudara Zouan, ayo kita pergi dan melihatnya.